Nah, bagi teman-teman yang motor yang menggunakan disc brake ya, antar digger, megapro, ataupun tuner yang udah motif, ataupun fixen, misalkan lagi, misalkan udah nggak pakem lagi untuk bagian rem belakang ya, itu sering dibersihkan, itu piston sini, menggunakan koas, ya, sama yang karet di sini, ya, sama yang di sini nih, paling penting di sini lagi ya, karet di sini nih, bersihin pakai koas, kalau misalnya cuci asal cuci, kemudian masih banyak tanah, dia macet pistonnya ya, pistonnya di sini, saya sarankan jangan disemprot-semprot, karena nanti resikonya itu melukai atau merusak karet ya, kalau misalnya pake WD, maka karet ini bisa lunak, jadi pake air ataupun sabun ya, atau sunlake lah, di koas-koas, nanti dia efeknya akan lebih enak lagi, dia kan sistemnya, sistem adaptornya dia kan kayak gini, bisa gerak nih, bisa gerak nih, dari sininya bisa gerak ini, bisa main seperti ini, kemudian pistonnya bisa dorong ya, yang dari sini, nah kalau misalnya ininya kotor, disininya kotor ya, maka dia untuk pergerakan ininya susah, nanti efeknya dia akan lebih tajam, lebih makan disiprek terus ya, makan piringan terus, efeknya kayak gini, nah ini tadinya sebelumnya juga ini macet, kurang pakem, setelah saya sikat-sikat ini ya, bersihkan, pas waktu cuci, sama ban juga ini harus disikat, supaya teman-teman nanti kalau buat core snilling atau miring itu aman ya, atau buat reading, tidak licin ya, ini udah gak bisa gigit lagi ngeram ini ya, jadi sebenarnya ini awet, kalau misalnya ada minyaknya, hanya saja kotor pada bagian piston, kemudian ini, ini rawan, kalau untuk bagian depan itu aman ya, oke cukup sekian, semoga bermanfaat info ini, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya,